Proses penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri dikhawatirkan diwarnai praktik-praktik curang yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengantisipasi tindakan tersebut, Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota dan Pasar untuk mengetahui transparansi pelaksanaan PPDB. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota dan Pasar bertujuan untuk memastikan penerimaan peserta didik baru PPDB di sekolah negeri. Mengingat PPDB menyangkut kepentingan publik sehingga informasi kepada masyarakat harus terbuka, transparan, dan tidak ada yang dirugikan. Komisi Informasi kerap menerima kabar bahwa PPDB diwarnai praktik curang, sogo, ataupun surat sakti dari pejabat tertentu. Hal itu tidak saja terjadi di Kota dan Pasar, tapi juga kebupaten lain. Jika kabar tersebut benar dan dapat dibuktikan, maka instansi atau pejabat bersangkutan bisa dilaporkan dan menjadi sengketa informasi yang akhirnya berpotensi menjadi kasus pidana dengan ancaman hukuman denda atau penjara. Namun Komisi Informasi menilai PPDB di Kota dan Pasar sudah berjalan baik dan terkontrol, apalagi sudah menerapkan real-time online. Hanya ada satu hal yang dipertanyakan tentang kuota 5% bagi calon siswa yang menggunakan penghargaan keikutsertaan di Pesta Kesenian Bali. Ada kuota 5% untuk para peserta itu yang mengikuti Pesta Kesenian Bali. Jadi semua peserta calon siswa yang pernah mengikuti Pesta Kesenian Bali pada tahun ini, yang penting dapat penghargaan dari dinas kebudayaan, itu bisa diterima. Nah ini kita stressing, itu apa modelnya itu? Apakah dengan menggunakan sertifikat, dari siapa yang bisa memberikan sertifikat itu, kemudian bagaimana misalnya kalau pesertanya banyak, padahal mungkin itu kuotanya 5%. Kalau melebih, akhirnya kembali kepada NEM katanya lagi. Sehingga ini jangan sampai nanti ada peluang lagi untuk dimainkan-mainkan. Ini nantinya ada surat sakti, ada orang-orang hebat yang masuk, masukkan anaknya sebagainya. Komisi Informasi menilai Kota dan Pasar bisa menjadi pilot proyek pelaksanaan PPDB. Pihaknya akan terus mengawal proses PPDB ini, termasuk di kabupaten lain. Masyarakat diharapkan tidak segan menyampaikan laporan jika menemukan praktik curang.